Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita masuk ke pembacaan kaca tarot untuk kerja Cleo di bulan Maret 2021 dalam hal persintaan maupun dalam hal keuangan ini hanya sebuah hiburan ya yang tidak perlu dijadikan petaukan namun bisa dijadikan gambaran untuk memotivasi kalian jika kalian ingin ketika kalian menghadapi satu problem yang mungkin saja sama dengan yang saya lakukan disini kalian sudah punya antisipasi sudah punya tebal untuk mengantisipasi menghadapi segala kemasalahan yang akan tercari kepada kalian untuk sedia Cleo ya oke disini saya melupakan ada 4 kartu ya disini ada ada The Magician ada King of Swords ada The Lovers dan ada Ten of Cups ya jadi disini saya melihat ada untuk yang berpasangan mungkin orang yang sedang berdiri dengan anda ini baik yang kalau kalian masih APDKT seorang ini adalah seorang yang dewasa ya seorang yang bisa menaklukkan hati kalian dan dia membuat kalian ini dia pintar ya dalam memainkan kata-katanya yang membuat kalian akhirnya luluh ya membuat kalian akhirnya jatuh cinta kepada dia dan perasaan kalian ini sangat bergairah dengan seseorang ini dan kalian memimpikan untuk hubungan jangka panjang bersama dia kalau kalian mungkin sudah punya keinginan untuk menikah dengan orang ini atau berhubungan dengan dia untuk jangka panjang atau untuk komitmen kalau yang sedang berpasangan atau yang sudah menikah saya melihat disini ada gairah ya kalian sedang happy ya mungkin kalian akan merayakan atau berlibur ya bersama pasangan kalian di satu tempat kesempatan kalian untuk apa berbahagia dengan keluarga refreshing gitu ya lakukanlah jika kalian memang memiliki kesempatan itu dan nikmatilah kebahagiaan kalian ini ya untuk di bulan April ini eh di bulan Maret ini saya melihat ada keharmonisan ya kebahagiaan kalian baik dalam tutur kata ya kalian dewasa dalam berperilaku tidak seperti bulan kemarin lagi yang sering saya paham disini kalian sudah mulai lues kalian sudah mulai enjoy ya sudah mulai relax rileks menghadapi permasalahan yang kalian akan kalian hadapi jika sesuatu terjadi dalam problem kalian pun kalian sudah mampu ya menghandle itu dengan baik ya dengan kedewasaan kalian yaitu kata kalian pun lebih bijaksana ya lebih menyenangkan untuk pesan kalian dan begitu pun pesan kalian terhadap kalian ya disini kalian lebih mengutamakan kebahagiaan keluarga kalian ya ini adalah kartu yang bagus untuk video Leo di bulan Maret 2021 ya yang berbicara juga demikian kalian sudah bergairah dan kalian sangat bahagia ya hubungan yang baik dan mungkin akan menyusun rencana atau berkomitmen untuk hubungan kalian ke depan yang lebih baik oke kita cari tahu tentang keuangan kalian ya untuk keuangan jadi dia Cleo sepertinya kalian akan melakukan satu rencana untuk membuka usaha ya dan planning kalian ini saya melihat ini masih bersifat rencana yang belum ya bisa lah dikatakan beberapa potensi untuk menghasilkan namun disini saya melihat eh kalian perlu survei dulu lokasi usaha kalian apakah eh bisa penghasilannya atau potensi pasarnya itu bisa eh mendapatkan penghasilan yang sesuai atau tidak tapi saya melihat disini ada alam semesta mendukung kalian untuk perencanaan ini dalam berbisnis atau memulai satu usaha atau suatu pekerjaan ya dan kalian pun eh bijaksana dalam memilih ya pekerjaan ini atau usaha baru ini ya saya melihat kalian cukup profesional ya kalian cukup bijak dan sudah berpengalaman gunakan pengalaman kalian untuk merealisasi eh eh rencana dan tujuan kalian ini ya eh dalam hal ke ruangan saya melihat kalian disini eh harus benar-benar mengatur dengan baik eh pengeluaran dan penasukan memperhatikan lagi ya jangan terlalu eh membeli barang-barang yang tidak terlalu penting yang tidak terlalu bermanfaat untuk digunakan ya usahakan membeli sesuatu atau yang bisa digunakan atau jika kalian berbisnis itu eh utamakan yang eh bisa menghasilkan ya jika tidak terlalu eh kuat potensi pasarnya maka ya ditahan-tahan dulu lah ya prioritas eh lebih memilih utamakan yang lebih pentingnya eh lebih menghasilkan daripada yang eh sebelum kalian eh mengambil keputusan untuk membuka satu bisnis kalian harus mengecek dulu ya potensi pasarnya dengan baik eh kira-kira penghasilannya akan bagus ya kira-kira eh disesuaikan dengan kondisi atau situasi eh 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 target-target kalian ya eh eh target-target lokasi ya untuk penempatan eh usaha kalian atau bisnis kalian bagi yang sedang mencari pekerjaan kalian akan mendapatkan pekerjaan ya mungkin eh agak jauh dari rumah kalian namun disini eh saya melihat ini adalah eh pekerjaan yang sesuai dengan hobi kalian jadi ini akan baik ya untuk eh penghasilan kalian saya melihat akan sesuai ya dengan keinginan kalian ya target kalian dalam eh pencapaian jauh dari saya cari lagi cari lagi saya cari cari lagi ya bagi uang kalian ya saya melihat disini eh sepertinya eh apa yang kalian ditanakan ini sesuai dengan ekspektasi kaliannya saya melihat kalian begitu bersemangat Karena kalian mengetahui bahwa target usaha atau target bisnis atau pekerjaan yang akan kalian jalankan ini Saya melihat sesuai dengan hobi kalian Jadi ini sangat membuat kalian bergairah atau terpacu untuk bersemangat dalam menjalankan usaha ini Nama ini semua tergantung dari cara kalian memanage usaha ini dengan baik Dan bagaimana kalian menemukan target, menyiapkan budget yang sesuai Kalau memilih bisnis, kalian harus berhati-hati karena semua itu ada konsekuensinya Kita harus menghindari hal-hal terburuk dari perencanaan kita Karena terkadang yang terjadi sering berlawanan dengan apa yang sudah kita rencanakan Jadi ada hal-hal yang perlu kalian ubah dari cara kalian bekerja atau memanage usaha kalian itu Karena berdasarkan dari masa lalu kalian belum pernah jatuh, pernah bangkut, pernah merugi Atau pekerjaan yang tidak sesuai, penghasilannya tidak sesuai dengan kinerja kalian Maka disini dituntut kalian untuk kembali merubah pula kerja kalian Atau pola pengelolaan dalam usaha bisnis kalian agar lebih sedikit profesional Kalian harus banyak belajar lagi, mempelajari lagi teknik-tekniknya, pola-polanya, cara-caranya Atau lebih cerdas lagi, lebih cepat, lebih disip dalam menghadapi kendala-kendala yang Anda melintaskan kendala-kendala permasalahan yang terjadi, kemungkinan akan terjadi dalam bisnis kalian Sebelah disini kalian sudah lebih dewasa, lebih profesional, lebih belajar dari pengalaman kalian Dan kalian siap untuk mengatur semua pekerjaan dan usaha kalian Akan datang, kalian lebih cerdas dan tegas mengatur usaha kalian Memanage usaha kalian Jadi disini kalian, cara kalian mempertahankan usaha kalian adalah Tergantung dari cara kalian memanage usaha tersebut Oke, dan saya melihat akan ada peluang untuk menghasilkan yang lebih Kalian akan sukses, berhasil Namun tetaplah menjaga pola kerja atau Menjaga konsisten, tetap cerdas dalam menghadapi berbagai Kendala-kendala dalam usaha kalian agar Keselesaian Anda ini tetap terjaga untuk masa depan kalian yang lebih baik Oke, tetap stabil gitu ya Oke, sampai disini dulu pembacaan kartu taruh saya untuk judia Cleo di bulan Marit 2021 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb